Banyaknya intimidasi, sebelum kita pengen ini banyak sekali intimidasi yang dialami oleh Abdul Pasren berserta dengan keluarga Pak RT tidak menghilang, Pak RT tidak melarikan diri, Pak RT hanya ingin kita berikan jaminan dan kepaskian hukum bahwasannya dia itu aman Dan kita berikan perlindungan hukum bahwasannya beliau itu tidak terganggu oleh pihak-pihak yang ingin menyerang beliau Jadi, rekan-rekan sekalian, mengenai Abdul Pasren maupun Nur Datul Kafi yang dilaporkan oleh keluarga terpidang Kami menilai itu hanyalah upaya hukum dari keluarga terpidang untuk membuat nofum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Tidak ada masalah, sah-sah saja silahkan dibuat laporan polisi dan itu adalah konstitusional Beberapa kali media mohon maaf, bukannya beliau tidak mau menemui media Karena beliau saat ini masih sebabnya trauma Karena banyaknya tadi orang tidak dikenal Jangan-jangan bukan media seperti itu loh Jangan-jangan ada hukum-hukum prema Kita kan gak tahu nih Mengatasnamakan media, mengatasnamakan rekan-rekan sekalian Padahal dia adalah hukum Yang sengaja ingin meneror beliau Karena kita lihat saja, kadang saya diberitahukan ada orang Yang melihat-lihat beliau, kadang malam gitu loh Jadi ini bahaya, makanya ini kan rumah dia itu juga kita pantau terus Dan ada orang-orang kita memang kita buat intel-intel kita disitu Yang tidak kita kan tahu siapa itu Orang-orang kita yang manto-manto disitu, siapa yang berpihara Siapa yang alam-alam disana Ada Tetapi terkait dengan keberadaan beliau ini Kita rahsiakan tempatnya Mengingat situasinya lagi tidak mengusip saat ini Dan lol Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia